Hai kato rubuk tebut telol Karol di sini kato papan tempe eh 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 Assalamualaikum temen-temen apa kabar kalian hari ini balik lagi di channel mangin hari ini kita mau masak kerepek teri daun melinjok oke be kerebek 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 teri daun melinjok pokoknya gitu aja kalau memang belum pas tolong dikasih saran dan dikasih tahu kita sekarang mau lanjut ke pengambilan daun melinjoknya pokoknya daun melinjoknya lah yang jelas bismillahirrahmanirrahim mudanya apa misalkan kita punya daun batang melinjok yang pendek terus karena gemuk tinggi yang dipokulin terus potong dulu eh potong dulu potong terus biar enggak tinggi kalau ini diambil daunnya senyayur sebesar nanti ada lagi apa ya bahkan ada tapi kayaknya entah ada ini udah banyak ini juga kalau untuk sekeluarga sama iya gitu banyak tuh penuh baskom ini daunnya kayak gini aja nih buat penas dalam kan bagus langsung aja ya langsung aja lah kesana sekarang kita mau buat bumbu untuk kerebek ikan teri daun melinjoknya nih ikan terinya ada setengah on ikan teri terbalik ya Maya jadi kagok ya biasanya ikan terinya setengah ons ya jadi kagok 500 500 setengah ons ikan teri gitu jadi kagok mama tadi kalau gitu hehehe bumbunya ini ada cabai rawit sekitar 15 kita haluskan 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih ini cabai rawit eh cabai keriting merahnya nanti kita iris mengkuas kita geprek ada sekitar 2 cm sama 2 lembar daun salam ini daun melinjoknya dibuangin ininya nih waktu dipetikan gitu ternyata ininya kan keras nih ini bisa buat apa itu nih bantuin ini kukira buat ngiris jauh nih itu bisa diiris langsung tapi bisa juga ini direbus dulu bisa nanti diirisnya diiris apa diiris dulu atau di rebus dulu serah tapi airnya udah mendiri simpan dulu itu kita ketik dulu ininya di kubit cek bahasa sudah selesai siap-siap masak langsung aja ini bapak langsung turun berarti Pak langsung aja ini celup jillahirrahmanirrahim eh wabak berterbangan sampai apa ini tema sampai layu gini-gini lagi gini ini kita hahaha jadi nyanyi sekarang daun melinjoknya udah mateng kita angkat aja kita langsung ke proses selanjutnya gua mau goreng ikan teri dulu tapi nunggu minyaknya panah ala nunggu bening-bening sekarang kita mau goreng ikan terinya yang udah kita cuci uang ikan teri dulu sampai yang terlihat kering kering kita angkat langsung aja kita langsung kering kering yang udah dihaluskan bubunya udah wangi sekarang kita tambahkan gula merah bisa juga gula putih kita masukkan daun merah diangkat mak diangkat maka dimasukan teri nanti langsung diangkat tunggu dulu biar bubunya meresap itu wajar kerebak kerebak apa ikan teri tunggu apa daun melinjok mungkin kalau kita mah tumis mingga teri kalau barang betawi kerebak namanya kok kerebak mungkin tumis ya mungkin eh gulanya nih belum taruh kita masukkan keringnya kurang lembut ini ngirin seperti ini ha 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 tercampur rata lalu kita angkat ada lagi kita siap-siap buah menu selanjutnya oke ada bocorannya ada sama dari khas betawi juga iyalah coba angkat sekarang kita mau buat menu selanjutnya menu yang kedua kita buat sayur besa bahan-bahannya ada dua ikat satu rubuk tubuh telur karol di sini satu tempe Hebrew Hai terlalu kali ini yang kayak gini tempe hey adam ada satu kentang satu buah Hamu yang boleh memang sejak kapan menggunakan bahasakan pemirsa bumbu yang mau dihaluskan tiga siung buang putih ada enam siung buang merah tiga siung kemiri ada 8 butir-butir apa buah-buah cabai keriting merah nanti kita iris daun bawangnya ada dua batang daun salam sama lengkuat nanti kita pakai garam eh buruk saja kesini tambahkan garam eh iya lupa nih sekalian kita pakai santan dari setengah butir kelapa ini ada yang ketinggalan tadi untuk tumis tadi kerepoknya ketinggalan mau diperlukan di sana kenapa mau diulang simpan dulu di sini ini lantaran pekerjaannya agak lumayannya jadi ini dulu siapkan nanti di garam ini pembiasa nih tebu telur ternyata telurnya ada di dalam tuh tuh telur tebu tapi bukan temen tebu yang biasa diambil airnya ini memang diambil telurnya Hai cara ngupasnya gini pemirsa tapi pemirsa bernyanyi saya juga sih sebagian ada mungkin sebagian ada yang enggak tahu juga berlapis-lapis nih lapis-lapis ini ini hamilnya baru hamil muda nih enggak masih telur langsung di begini aja dari sini posisi dari belakang ini dari makhluk kosa berkali-kali membukanya sedikit isinya mati tuh yang masih hamil muda matuh segini sebesar ini tapi ngomong bapak mau gede tadi ya pak beres-beres juga sekarang kita siap-siap masak tapi ngomong-ngomong kenapa jadi tinggal segera segini itu dua ikat ceritanya 5.000 lebaran itu yang gemuknya cuma satu aja itu sekarang kita mau mau masak sayur besan kita tumis dulu bumbu yang udah dihaluskan kita masukkan daun salam pengkuasnya sekarang kita masukkan duluan nih ada kentang sama waklak kentang sama walunya udah empur dikasih air dulu juga sekarang kita tambahkan santannya ya masuk ke hidup sepukur ini di restoran nggak gitu ya pak ya enggak di rumah makan mah nggak kayak gitu kita tunggu dulu sampai santannya mendidih santannya udah mendidih sekarang kita masukkan turubuk sama pertainya kita aduk-aduk lagi kita tunggu sampai turubuknya matang sayur besannya udah matang sebelum kita anget kita saburi dulu daun bawang kita aduk-aduk sebentar siap-siap makan sekarang kita mau makan sepuasnya sebul makan kita baca doa dulu bismillahirrahmanirrahim ini sayur apa sayur besan biasanya pakai soun itu tapi soalnya nggak ada langsung aja kesini langsung diklinasikan apa di pinggir dikuahkan ya nggak usah seneng oh kalau tadi namanya pohodoiwa etha gerebag 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 pokoknya ada b-nya lah ada tadi salah terus bismillahirrahmanirrahim ya pemirsa makan pemirsa ini panaskan masih bingung aduh panas bahasa coba yang ini yang kecil kerennya sekaya turbuk itu enak kayak telur telur ikan ya mirip ini ngapain pagi peteng ngapain dikiran tepuk sejak perintah nah aduh sejak tepuk bingung aduh bener berada bener mikri oke 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 Hai dokter buah-kodong turbuknya kalau turbuknya kameramen makan nggak ngantin coba Uy, nangyai ook lelah diuknya Ini chảo vẽ hia-san-gukkan gara-gara rupa dicampurkan jadi bikin topiknya di atas tapi bisa juga dimakan hmm Hai biasanya kalau sayur asam agak-agak lihat-lihat gitu tapi enggak empuk untuk anak-anaknya gurih karena dikenalkan juga ini dari gantri yang terik terima kasih gula utuh eh gula yang tadi enggak gulanya enggak larut mending kalau gula aren ya teman-teman gula kelapa ya dia lihat makanya susah larut itu manisnya agak berlebihan kayaknya ada yang lupa ini kenapa semel goang udah lama ooo Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!